Intro Jumpa lagi dengan saya, host dari program Bonawakoner Melihat Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dari berbagai sudut pandang Hai Sobat Maldio, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, sangat istimewa Yaitu Ibu Cecilia Sulastri SHMSI sebagai Inspektor Wilayah 4 Ibu apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Andi sehat? Alhamdulillah Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri lebih lengkap Kait tentang diri Ibu Kepada Sobat Maldio disini Oke, terima kasih Selamat siang Sobat Maldio Nama saya Cecilia C-I-C-I-L-I-A Cecilia Sulastri Saya berasal dari Klaten, pertengahan Jawa Tengah Jawa Tengah, pertengahan Jogja Solo Saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sejak tahun 90 Sejak waktu masih kantor PPLH Waktu Pak Emil Salim jadi Menteri Lingkungan Hidup Lalu tahun 92 terbentuk BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Saya pindah ke BAPEDAL CPNS saya tahun 92 Lalu saya pindah ke BAPEDAL Tahun 92 Lalu BAPEDAL Dibubarkan BAPEDAL itu Bukan BAPEDAL di Jakarta Ibu Nasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Itu dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kantor PPLH dulu Terus tahun Berapa Anji? BAPEDAL itu bubar Gitu ya Saya ke Kementerian Lingkungan Hidup lagi Nah Untuk pengalaman kerja saya Itu Pertama-tama jadi PNS Itu di bidang yang menyusun peraturan perundang-undangan Di KSUBAK Eh di SUBAK peraturan perundang-undangan Di Kalau di BAPEDAL dulu itu Bagian perundang-undangan Oh bagian perundang Terus Karena background saya hukum Saya S-Lot 4 saya disitu Sebagai KSUBAK perundang-undangan Lalu E-SELON 3 saya Juga di KAPAK perundang-undangan Wah Tentang undang-undang semua ya bu ya? Eh sorry Sorry Lupa saya Kasubak TU-nya di Kasubak TU Perundang-undangan Lalu saya pindah ke Teknis Itu di Direkturat Pengendalian Pencemaran Air Direkturat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masih ada hubungan ya Masih ada hubungan ya dengan undang-undang Di BAPEDAL dulu Di teknisnya Tapi bukan di Legal Draftingnya ya Lalu E-SELON 3 saya Itu di Dulu bukan dirjen ibu Namanya Deputi Penegakan Hukum ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Hukum BAPEDAL sudah bubar Lalu di Kementerian Lingkungan Hidup Saya di Gakum Dirjen Gakum Itu di Namanya Asisten Deputi Pengaduan dan Penegakan Hukum Administrasi Jadi saya E-SELON 3-nya disana Menjadi Kepala Bidang Cukup lama ya Menjadi E-SELON 3 Di Asisten Deputi Pengaduan dan Penegakan Hukum Administrasi Terus tahun 2010 Saya tetap di Gakum Itu Dipercaya menjadi E-SELON 2 Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Jadi untuk Penegakan Hukum Perdata Itu baik Diselesaikan melalui Gugatan ke pengadilan Maupun melalui penyelesaian Secara musyawara Negosiasi Mediasi Seperti itu Dan ganti rugi yang Dibayarkan Baik melalui putusan pengadilan Maupun Kesepakatan tadi Masuk ke penerimaan negara Bukan pajak Mereka masih di Gakum ya Bu Itu selama 4 tahun 4 tahun Baru tahun 2014 Saya pindah Ke Pusdiklat Sebagai Kapusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup 2014 Agak sedikit jauh ya Bu ya Berbeda ya Ke Serpong Ya Dari Dari dulu ke Bonanas ya Bu Ya Di DI Panjaitan 2014 Saya jadi Kapusdiklat setahun Terus gabung Antara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Saya 2015 Tetap dipercaya Sebagai Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat Dulu namanya Setelah gabung ya Karena Ibu Menteri Tidak ada Tidak menghendaki Wilayah 4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berarti saat ini Ibu Bertugas di Inspektorat Wilayah 4 Ibu boleh cerita gak Sama Sobat Maleo Untuk yang Inspektorat Wilayah 4 itu Meliputi Wilayah mana saja ya Kalau untuk Eslon 1 Kami di pusat Itu mitra kami Adalah Sekjen Lalu Dirjen PKTL Lalu Sekjen Pengendalian Perubahan Iklim BPI Ada 3 Eslon 1 Lalu Untuk UPT Itu wilayah Sulawesi Dan Maluku Sulawesi Dan Maluku Dan Taman Nasional Boganinani Termasuk Termasuk di wilayah Sulawesi Utara Ibu Ibu membawahi Teman-teman Auditor ya Saat ini Boleh cerita gak sih Menurut Ibu Nilai-nilai Apa saja sih Yang harus dimiliki Oleh seorang Auditor Nilai-nilai Diri Potensi Nilai-nilai Diri Yang harus dimiliki Oleh seorang Auditor Pertama Harus Integritas 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 Karena Auditor ini Nilai utamanya Integritas Dituntut Integritas Lalu yang kedua Adalah Profesional Harus mau belajar Setiap saat Karena bidang Subsansi Yang ditangani Menjadi lingkup tugasnya Itu kan bidang lingkungan hidup Dan kehutanan Ibu Apalagi Sekjen Itu kan meliputi Macem-macem ya Eselon 2 nya P3E Biro kepegawian Biro perencanaan Pusjak Stra Macem-macem kan Lalu PPI PPI ada isu Mitigasi Adaptasi Penurunan emisi GRK Terkait dengan Volume Netsing Jadi memahas Betul-betul Kita menguasai Harus belajar Bukan hanya Ilmu audit saja Tapi juga ilmu-ilmu Teknis Yang terkait dengan Apa Agar relevan ya Apa namanya Proses bisnis Dari Mitra Mitra S1 Dan juga UPT-UPT tadi Harus dikuasai Profesional Belajar terus Setiap saat Lalu Yang ketiga Tadi profesional Integritas Inovasi Karena Tidak cukup Auditor itu Hanya tahu peraturan Lalu tahu fakta Di lapangan Terus membandingkan Kadang-kadang Di lapangan Itu menghadapi Hal-hal yang Tidak hanya Hitam putih Tetapi Inovasi-inovasi Misalnya Mitra yang Diaudit Atau yang Dilakukan Kegiatan pengawasan Itu Ada kendala-kendala Yang Mengharapkan Solusi Dari Auditor Nah ini Harus Auditor itu Punya Daya Inovasi Dan tadi Belajar Pengetahuan Terus Setiap Saat Dan juga Inovasi Oh Kalau opsi Yang ini Tidak bisa Ada opsi Lain Gimana Solusi-solusinya Nah itu Inovasi Baik yang Sifatnya Kemajuan Teknologi Dan juga Yang Sifatnya Networking Macem-macem Dari segala Sisi yang Tentunya Akan memberikan Karena sesuai dengan Tagline-nya Irjen adalah Melayani Dan memberi Solusi Melayani Dan memberi Solusi Tagline-nya Menarik Dan juga Harus tahu Teknologi Harus Paham Teknologi Harus tahu Pemajuan IT Baik Baik Kebetulan Ada yang Masih Monggo Bu Anis Monggo Sukses Selalu Ibu Anis Terima kasih Bu Anis Terima kasih Dalam program Ini Kita masih Bisa lanjutkan Bincang Kita santai Bincang-bincang Santai Dalam program Bu Nawakot Tadi kan Ibu menyampaikan Ada nilai Integritas Dan nilai profesional Dimana Artinya Kita memang Harus selalu Mau belajar Untuk menggali Terus Kemampuan Diri kita Dan harus Mampu Memuasai Seluruh Aspek Pengelolaannya Lalu Juga Jangan lupa Memiliki Inovasi Dimana Akhirnya Kita tidak Boleh kaku Dalam Meninterpretasikan Peraturan Perundangan Nilai-nilai Itu Harus Dipertahankan Oleh seorang Aditer Itu Maksudnya Gimana ya Nanti caranya Seorang auditor Nih Saya jadi auditor Tapi harus bisa Memiliki Nilai-nilai itu Atau mempertahankan Nilai-nilai Integritas profesional itu Apa sih Mindset Mindset Atau cara Pandang Yang bisa Membantu Saya Agar saya Selalu Mengingat Kepada Nilai-nilai Tadi Kalau Sesuatu Itu sudah Menjadi Nilai Kehidupan Nilai-nilai Kehidupan Ini kan Nilai-nilai Hidup Yang harus Dipegang oleh Seorang auditor Auditor ya Nilai-nilai hidup Kita dihadapkan pada Suatu Kemampuan kita Untuk Menerapkan Nilai-nilai Pas-apa hidup Prinsip-prinsip Dan nilai tadi Nah Pernah gak sih Teman-teman Auditor Atau Dihadapkan Pada suatu Keadaan Dimana Dalam Konteks Mempertahankan Nilai-prinsip Kehidupan Tadi itu Berbenturan Dengan Orang-orang Terdekat kita Teman Keluarga Seperti itu Bagaimana ya Bu Apa hasil Lakukan Saya pernah Sering mendengar Hal Seperti ini ya Yang dihadapi oleh Teman-teman auditor Saya selalu Memberikan Apa Arahan Ke teman-teman Jika Menghadapi Ini kan sebenarnya Kayak konflik Ya Konflik ya Di dalam Pelaksanaan tugas Betul Ternyata Yang di audit Itu adalah Teman dekatnya Waktu kuliah dulu Misalnya ya Atau masih ada Hubungan saudara Gitu ya Nah Saya kira Kita harus tetap Profesional Tapi artinya begini Misalnya Ada temuan-temuan Yang Yang Memang Harus Temuan itu Harus secara Jujur Dimunculkan Secara Jujur Dimunculkan Itu saya kira Saya misalnya Seorang auditor Lalu yang saya Auditenya itu adalah Teman kuliah saya Saya akan Rangkul Sebagai saudara Saya akan Ngomong Gitu ya Bahwa Tujuan Sebagai pengawas Internal Ini adalah Justru menyelamatkan Dia Menyelamatkan Dia Sebelum terjerumus Lebih jauh Ketika Temuan Pengawas Internal Yaitu Irjen Ditindak Lanjuti Tentunya Temuan 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 Itu Harus Yang Implementable Ya Baik Baik Itu Justru akan Menyelamatkan Si teman Kita Tadi Saudara Kita Tadi Dari Apa ya Namanya Masuk jurang Yang lebih Dalam Nanti Akan menjadi Temuan Yang lebih Besar External Auditor Bisa Baik 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 KPK Ke Aparat Menegak Hukum Gitu ya Tentunya Nah Itu Yang akan Tentunya Tadi Sebagai Seorang Teman Justru Kita akan Memberikan Pemahaman Bahwa Temuan Temuan Kita Dan Juga Tindak Lanjutnya Itu Akan Menyelamatkan Dia Seperti Tagline Melayani Dan Memberi Solusi Bukan Hanya Teman Yang Ketika Suka Ketika Bahagia Tetapi Teman Yang Mengingatkan Ketika Teman Kita Memasuk Jurang Itu Adalah Yang Namanya Seorang Teman Sejati Terima kasih Keren Banget Ibu Jadi Kita Saya Sekarang Sudah Punya Pemahaman Bahwa Bagaimana Caranya Kita Menghadapi Jika Itu Adalah Orang-orang Terdekat Kita Bahwa Ini Sebenarnya Pemeriksaan Audit Ini Adalah Bagian Dari Penyelamatan Sebelum Dia Melangkah Dan Lebih Jauh Ibu Saya Sangat Terinspirasi Dengan Ibu Selaku Ibu Inspektur Wilayah Empat Itu Jabatan Yang Posisinya Saya Rasa Perjalanan Panjang Karirnya Seperti Yang Tadi Disebutkan Dan Itu Memang Suatu Momentum Yang Jabatan Momentum Yang Luar Biasa Buat Saya Tapi Sebagai Seorang Perempuan Oke Sebagai Seorang Perempuan Pasti Kita Punya Banyak Kendala Ya Bu Ya Dalam Menghadapi Apa Ya Dalam Berjuang Dalam Karir Kita Seperti Itu Gimana Ya Bu Ya Membagi Peranan Kita Sebagai ASN Sebagai Seorang Pejabat Tinggi Seorang Istri Sebagai Seorang Istri Dan Ibu Ini adalah Inspirasi Buat Teman-teman Sobat Maleo Gitu Ya Kita Dengan Gender Perempuan Bahwa Sebenarnya Perempuan-perempuan Indonesia Saat ini Sebenarnya Sudah Sangat Bisa Melangkah Maju Seperti Apa Bu Berbagi Tips Untuk Melakukan Berbagai Peran Membagi Peran Itu Seperti Apa Saya Kira Apa Ya Mudah-mudah Susah Tapi Kalau Kita Tengkat Kuncinya Adalah Keseimbangan Keseimbangan Jadi Dalam Melakukan Berbagai Peran Tadi Seimbang Artinya Ketika Kita Menjadi Wanita Karir Jangan Lupakan Peran Kita Sebagai Seorang Istri Oke Jangan Lupakan Peran Sebagai Seorang Ibu Mudah Nenek Lagi Mudah Gak Saya Kira Kalau Semua Kita Lakukan Dengan Ikhlas Jadi Semuanya Mudah Oh Dengan Ikhlas Ada Kuncinya Lagi Ikhlas Ya Bu Oke Jadi Semuanya Dirasakan Dengan Ikhlas Sehingga Tidak Menjadi Beban Jabatannya Tidak Menjadi Beban Pekerjaan Kita Di rumah Pun Tidak Menjadi Beban Keren Sekali Ibu Sebuah Inspirasi Buat Wanita Wanita Karir Di luar Sana Ya Bu Baik Sekarang Ibu Saat Ini Berada Di Taman Nasional Bogan Nani Wata Buane Sebuah Taman Nasional Yang Mungkin Berada Di luar Pulau Jawa Dan Ini Mungkin Pertama Kali Ibu Kunjungi Pertama Kali Sobat Maleo Pertama Kali Dikunjungi Menurut Ibu Sejauh Ini Apa Yang Menarik Dari Taman Nasional Bogan Nani Warta Bone Yang Bisa Diceritakan Sobat Maleo Di rumah Terus Terang Saya Kenapa Tertarik Ingin Ke Taman Nasional Menurut Ibu Karena Saya Ingat Ketika Mbak Kusma Presentasi Apa Menurut Ibu Bagaimana Pendapat Ibu Karena Ini Sudah Wilayah BBK Wilayah Korupsi Itu Tertarik Saya Dan Presentasi Mbak Kusma Waktu Itu Kan Bagus Alhamdulillah Banyak Inovasi Yang Dikembangkan Disini Ada Beberapa Yang Maleo CCTV Maleo Ticket Online Website HBK Termasuk Program Podcast Bunda Wak Korner Ini Juga Merupakan Inovasinya Teman Teman Saya Lihatkan Waktu itu Ada Dua Upt Yaitu Direkturan IPSDH Dan Waktu itu Ngajak Kas Uptu Kalau Tidak Salah Ibu Waktu itu Wah ini Serikandi Saya Senang Dengan Perempuan Yang Maju Yang Inovatif Yang Profesional Saya Terus Terang Kepingin Selain Saya Belum Pernah Kebuka Dinani Dan Kemarin Saya Sempat Ditanya Sama Mas Andri Yang Kini Perjalanannya Jauh Jauh Tidak Apa Tetap Ibu Diniatkan Jadi Ingin tahu Inovasi Inovasinya Setelah Di Lapangan Dan Apa Namanya Mungkin Apa Ya mungkin Ada Masukan Mungkin Nanti Dan Itu Inspirasi Juga Untuk Sarkar Sarkar Lain Amin Amin Wah terima kasih Ibu Tadi Itu yang Membuat Ibu Berniat Datang Tapi ketika Ibu datang Kesan Pertamanya Bagaimana Bu Baik atau tidak Positif Atau bagaimana Bukunis Mbak Kusma Teman-teman Yang lain Ramah Baik-baik Semua Dan Adem Ya kantornya Adem Meskipun Bangunannya Tidak modern Bangunannya Lama Tetapi Adem Alhamdulillah Adem Adem Aiem Suasana Enak Suasana Memang masih Nuansa Pedesaan Di sini Masih banyak Tanah-tanah Kosong Kebun Memang Apa ya Membangun Suasana Kekeluargaan Rasanya ya Bu ya Di sini Ya Itulah Kesan pertama Dari Ibu Untuk Lama kali datang Memang Keramahan itu Adalah Keramahan Dan kekeluargaan Bu Keramahan Dan kekeluargaan Itu yang memang Kami bangun Di sini Sehingga Kita mencoba Menciptakan Suasana Teman-teman Datang ke kantor Itu tidak Dengan suatu Beban yang berat Walaupun sebenarnya Pekerjaannya Banyak Tapi Kita mencoba Menciptakan Suasana Teman-teman Kedatang ke kantor Itu Masih dengan Smile Begitu ketemu Juga saling Menyapa Kadang-kadang Saling Bercanda Lalu menjalani Hari Yang memang Sebenarnya Padat juga Pekerjaan Tapi mencoba Tadi itu Mencoba agar Teman-teman Bisa ikhlas Dengan Apa yang mereka Jalanin Suasana kerja Suasana kerja Itu yang kita Coba bangun Agar Mereka merasa Nyaman Dengan bekerja Dan Bu Gani Ini dijadikan rumah Jadi Ini bukan Hanya kantor Tetapi Ini rumah Kawasan kita Di Kawasan kita Di luar kantor Juga itu Bagian dari Rumah kita Sehingga Pastinya kita akan Selalu berusaha Bekerja Yang baik-baik Di rumah Kita akan Menjaga Ya Betul Ibu Sasa memiliki Terhadap rumah kita Sehingga Apapun yang kita kerjakan Itu menjadi Sebuah ketulusan Ibu Seperti itu Sekarang Terakhir ya Bu ya Apa Pesan-pesan Ibu Untuk teman-teman TN Bonawa Dari Ibu Cecilia Apa Kira-kira Pesan-pesan Terhadap Teman-teman Dan juga Sobat Maleo Di rumah Sobat Maleo Yang Yang pintar-pintar Yang inovatif Saya kira Terus Bekerja Terus Gali inovasi Jangan Cepat Menyerah Jangan cepat Menyerah Jangan cepat Menyerah Dan Apa namanya Kalau kita kerja dengan profesional Dengan ikhlas Itu pasti karir Rejeki Itu mengikuti di belakangnya Itu hukum alam Hukum alam Ibu ya Kita profesional Kita sungguh-sungguh Segala sesuatunya Akan mengikuti Hal-hal yang baik Akan mengikuti kita Apa yang kita kerjakan hari ini Menentukan masa depan kita Betul tidak Ibu? Betul Oke Terima kasih banyak Ibu Cecilia Atas kesempatannya hadir Di program Bonawa Terima kasih atas kesempatan saya Sering ya Iya Ibu terima kasih Selamat pekerja Sukses selalu Oke Baik Demikian Berakhir juga Sesi diskusi Dan bincang-bincang kita Dengan Ibu Cecilia Ibu Inspektor Wilayah 4 Wilayah 4 KLHK Kita akan jumpa lagi Dalam program Bonawa Corner berikutnya Melihat Teman Nasional Bogani Nani Warta Bone Dari berbagai sudut pandang Bersama Klas kesayangan Anda Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi